Hindari razia balap liar, puluhan pelaku dan penonton balap liar di Jabon Sidoarjo, Jawa Timur nekat sembunyikan motor di semak belukar. Oleh polisi, seluruh pelaku dan penonton balap liar itu dibawa ke Mapol Resta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kendaraannya. Aparat Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar razia balap liar di Ekstol Jabon Sidoarjo. Dalam razia balap liar itu, puluhan pembalap serta penonton balap liar lari dan bersembunyi di balik semak-semak yang ada di sekitar lokasi balap liar. Polisi yang mengejar para pelaku dan penonton balap liar ini, serta menemukan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar di balik semak belukar. Setelah diminta keluar dari balik semak belukar, pelaku dan penonton balap liar ini kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar untuk kemudian dibawa ke Mapol Resta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kendaraannya. Kami Satuan Aluntas Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar yang berlokasi di jalan Kedung Rawan, Kecamatan Jabon. Ini yang familiar dikenal sama masyarakat adalah tol pedot atau tol yang sudah tidak pernah dipakai kembali. Kemudian ini berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polresta Sidoarjo, kemudian akhirnya kita tindaklanjuti, kami menurunkan tim, kemudian alhasil kami mendapatkan sebanyak 100 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dan rencana akan digunakan untuk balapan liar. Kemudian kami amankan ke Polresta Sidoarjo, kemudian untuk didata dan dipiksa lebih lanjut. Jadi tahap berikutnya untuk kendaraan-kendaraan tersebut itu akan kami tilang untuk mendapatkan efek jerah. Jadi biar tidak diulangi kembali oleh para pelanggar dan adik-adik tersebut. Kemudian di tahap berikutnya, kendaraan-kendaraan tersebut tidak begitu saja kita berikan, berarti harus melewati beberapa tahap dulu. Yang pertama, mereka harus mengembalikan ke spek awalnya, jadi ke bentuk normalnya. Kemudian yang kedua, mereka harus mengembalikan surat pernyataan yang diketahui oleh guru, kemudian orang tua, kemudian Pak RT, RW, Kepala Desa, dan Kepala Lurah. Sebagai tindak lanjut dari Razia Balap Liar, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton Balap Liar jika kendaraan dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Semuanya akan ditata, dibawa ke Mako Pores, tak Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Muhammad Kolit, Arek TV melaporkan.